musik assalamualaikum teman teman jadi hari ini aku mau sharing tentang cara penggunaan tes gula darah dengan menggunakan alat dan disini paket aku baru banget datang ya aku beli di salah satu toko e-commerce shopee dan dia itu lagi ada diskon jadi dengan beli alatnya ini kalian tuh juga sudah dapet seperti cek stripnya strip untuk cek gula darahnya kemudian sama jarumnya juga dan kalau untuk pisu alkohol ini aku belum terpisah ya dan ini harganya itu sekitar kurang lebih 11 ribu rupiah nah di dalam cek ini itu udah ada donpetnya seperti ini jadi gampang banget buat kalian simpen tesnya jadi biar gak berantakan gitu ya guys oke disini aku mau infoin untuk isi dari kardusnya ini tuh tadi ada buku panduannya ya untuk cara penggunaannya kemudian juga disini ada list kartu indikator glukosa gula darahnya jadi nanti setelah hasilnya itu kalian bisa cek apakah suhunya untuk tesnya normal atau rendah atau tinggi nanti kalian bisa cek disini ya dan disini juga ada buku panduan untuk cara penggunaannya disini ada cara penggunaan untuk jarumnya ya cara masukin jarumnya itu dan nanti kardusnya tuh ada disini di dalam sini maksudnya dompetnya ya kemudian untuk alkoholnya ini isinya itu ada 50 ya bentuknya seperti ini jadi safety banget jadi setelah digunakan itu langsung dibuang seperti itu kemudian untuk jarumnya itu disini ada 50 piece ya dan ini sudah termasuk dari harga satu paketnya itu per satu jarum dan ini untuk strip cek gula darahnya itu ada dua botol ada dua botol ini dia isinya itu ada berapa ya ya ada banyak bentuknya seperti ini kayak gini gitu ya oke sekarang aku coba ya dan ini contoh suh ceknya ya mengil banget ini untuk tempat taruh jarumnya dan disini kita nanti bisa setting untuk kedalaman jarumnya itu ada satu dua tiga empat jadi kalau untuk kulitnya agak tebal itu empat setengah juga sudah bisa ya kalau kulitnya tipis itu di angka dua atau dua setengah juga sudah cukup tadi sih aku coba di angka tiga itu lumayan dalam dan masih perih banget tadi disini oke jadi untuk caranya ini dibuka dulu kemudian disini ada katupnya ya katup jarumnya dicopot ini jangan dibuang nanti untuk simpan jarumnya setelah digunakan masukkan ke sini sampai bunyi kemudian dipasang lagi oke dan untuk pastikan kita tarik tombol yang ini oke kita setting dua setengah aja kemudian untuk stripnya caranya itu tinggal didorong dulu aja ininya sampai keluar posisinya seperti ini ya ini nah dia langsung muncul dan ini menunggu untuk tes darahnya oke kita coba ya oke siapin dulu pisau alkoholnya oh ya untuk jarumnya kalau sudah digunakan langsung dibuang ya karena ini hanya satu kali penggunaan aja ini aku pakai jari sebelah sini aja saya coba jari suami aku dan ini dia kulitnya agak tebal ya teman-teman jadi kita settingnya di angka tiga aja Bismillahirrahmanirrahim uh maaf 10 detik 123 untuk 123 itu kalau kita cocokin itu masih normal ya teman-teman di warna biru itu normal jadi kalau sudah kalian gunain ini tuh cara ngeluarin stripnya itu hanya dengan mendorong aja nah sudah selesai ini sudah mati dan untuk jarum sisa tadi itu kita copotin lagi tarik aja terus dimasukin ke tempat semuanya ya disini kalian buangnya hati-hati ya teman-teman karena ini kan jarum berbahaya kalau untuk nanti pada saat kalian buang sampahnya selesai cukup sekian untuk video aku cara penggunaan tes gula darah hari ini semoga bermanfaat ya terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati